Intro Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Cimahi, Pia Cukai, dan TNI Polri melakukan razia rokok ilegal di sejumlah warung kelontongan di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat siang. Dari dua warung yang digeledah, terdapat ribuan batang rokok yang disita petugas. Razia ini akan terus dilakukan karena rokok ilegal merugikan negara. Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Bia Cukai, dan TNI Polri melakukan razia rokok ilegal di sejumlah warung kelontongan di Jalan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat siang. Salah satu warung yang dekat dengan kantor kelurahan terbukti menjual rokok tanpa pita cukai yang dilarang oleh negara. Alhasil, ribuan batang rokok ilegal ini disita petugas. Di wilayah yang sama, petugas kembali merazia warung yang terindikasi menjual rokok ilegal. Setelah dilakukan penggeledahan, terdapat ratusan batang rokok ilegal siap jual. Dari dua warung kelontongan yang dirazia, lebih dari 2.000 batang rokok ilegal yang disita oleh petugas. Ini kita masih tetap melibatkan dari SOS TNI Kejaksaan dan Bia Cukai. Target yang kita perlukan di dua titik ini 2.560 batang. Terkait dengan sanksi ini, itu ada ranah di punangan dari penyidik Bia Cukai. Dan mereka akan minta informasinya diundang ke Bia Cukai. Dan memang mereka membeli dari sales yang keliling maupun mereka pesen melalui online. Rokok tanpa pita cukai saat ini tengah meningkat di masyarakat karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga rokok legal. Petugas pun akan terus melakukan razia rokok ilegal karena merugikan negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!